Apa kabar? Siapa kita? Hendo Nah Alhamdulillah Jum Aventure kali ini diberikan kesempatan oleh Allah Bisa solat di Rauda Ini akan memotivasi buat kita semua bahwasannya Kalau Allah sudah memanggil Tentunya sahabat salam tidak tentenya selalu mendoakan para sahabat sahabat Iwabillusur subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabillusur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabillusur Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Di kesempatan malam hari ini Tidaknya jam 12.30 Sahabat salam insyaAllah Akan Solat di Rauda Dan sekaligus sahabat salam Mau mengantar Jamah dari Ventu Travel Yang Alhamdulillah kesempatan kali ini Diberikan kesempatan oleh Allah bisa Ziarah sekaligus solat di Rauda Ini kita punya tesrehnya Jadi untuk para jamah Ketika mau masuk harus memiliki tesreh dari mahasiswa Seperti ini Jadi ini dokumen Pribadi dari seluruh Para jamah Nah Kita Sudah berada di pintu kerbang Ini para jamah Bu assalamualaikum Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa Kita mau kemana nih? Ke Rauda ya InsyaAllah semoga diberikan kelancaran Kemudahan ya Amin Nah Yang cowok depan Ini para jamah Kita mau registrasi dulu Ini Para jamah dari Ventu Travel Kita mau ke pintu 25 Sama petugas kepolisian Diarahkan untuk Masuk dari pintu 25 Dan Ini MasyaAllah adik-adik kita Yang mempunyai kekurangan Saya terharu bangga Bisa menemani adik kecil ini Subhanallah Walaupun memiliki keterbatasan Beliau tuh Miliki penyakit autis ya Yang hampir seluruh tubuhnya Itu tidak normal Termasuk tidak bisa jalan Dan pendengar-pendengaran pun Tidak stabil Dan bahkan dia ngomong pun Tidak Normal ya Makanya saya bangga Dan beliau ketika dibawa ke Masjid Nabawi Subhanallah Banyak jamaah-jamaah Yang Bener-bener terharu Melihat Anak dua Apa Adik kita Yang kecil ini Yang kembar ini Langsung diper Mudahkan Perjalanannya Masuk ke Masjid Nabawi Masjid Nabawi Dan bahkan Barusan Beliau sudah Masuk di Raudah Subhanallah Kita nanti Insya Allah akan Nanya-nanya Luar biasa Ventur membawa Anak kembar Yang memiliki Keterbatasan Tidak bisa berjalan Tidak bisa mendengarkan secara baik Dan hal lain sebagainya Aduh Sahabat salam Itu hampir Mau menitaskan air mata Dari kemarin Pes sejaya Bertemu sama Adik kecil ini Dia Bersama orang tuanya Bapak dan ibunya Alhamdulillah Dia Bisa melaksanakan Ibu Di Masjid Nabawi Kan Hampir Sorry Barusan dikira Itu dipanggil Dan Hampir setiap waktu Mereka semua itu Berada di Masjid Nabawi Insya Allah Dan kita mau Cari jalur ini Sahabat Dan kita bisa Lihat bersama nih Di malam hari Kayaknya ada kabut loh Sahabat tuh Suasana di malam hari ini Insya Allah Kabutnya agak gede nih Dan kita diarahkan Untuk ke pintu 25 Dan kebetulan Pintu 25 ini adalah Pintu Bagian perempuan Kita mau masuk Dari sini Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Tepatnya tanggal 5 Dini hari Kita Sudah keluar Tasrihnya Insya Allah Dimudahkan oleh Allah Kita akan masuk Ke Raudah Raudah adalah Salah satu tempat Yang diwujudkan oleh Setiap muslim Yang hadir di kota Madinah ini Khususnya Akan berziarah Ke makam Rasulullah Assalamualaikum Dimana Raudah itu adalah Taman surga Artinya Antara Bimbar Rasulullah Dengan Rumah Rasulullah Yang sekarang menjadi Makam Rasulullah Adalah Taman surga Insya Allah Hari ini Kita akan menuju Ke Raudah Dan kita akan berziarah Ke makam Rasulullah Bersama Siapa saja Bersama Ventur Insya Allah Kita akan Selalu Abang Ada abang dan adik Insya Allah Abang dan adik Selalu semangat Untuk Ikut Dalam semua kegiatan Selama rangkaian Perjalanan Ibadah Umrohi Mudah-mudahan Ini akan memotivasi Buat kita semua Bahwasannya Kalau Allah Sudah memanggil Kalau Allah Sudah memanggil Tidak ada halangan Dah hambatan Jadi Allah memanggil Yang mau Bukan memanggil Yang mampu Artinya disini Menjadi motivasi Bagi kita Sahabat seluruhnya Muslimin seluruhnya Wabil khusus Para jamaah Ventur Insya Allah Mudah-mudahan Di depannya Akan lebih baik lagi Oke Mungkin Ini yang dapat Kami sampaikan Di lokasi Kami berada Di pelataran Masjid Nabawi Di Madinah Insya Allah Sebentar lagi Kami akan Masuk Ke Raudah Mungkin akan Disambung oleh Sahabat salam Mutawif Daripada Ventur Travel Alhamdulillah Sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk semua Para sahabat Subscriber Peminusus yang Menyaksikan Di video kali ini Alhamdulillah Di kesempatan Malam hari ini Insya Allah Kami jamaah Ventur Travel Akan Sholat di Raudah Dan Insya Allah Akan ziarah Ke makam baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentunya Menjadi Salah satu Bestinasi Para Seluruh jamaah Kaum muslimin Di seluruh dunia Untuk bisa Sholat di Raudah Nah Disitulah Terdapat Tempat-tempat Yang sangat istimewa Yaitu adalah Taman syurga Mabarinabaiti Wa mimbari Raudatan Mirri Adetiljana Antara memberku Dan rumahku Itu adalah Taman syurga Oleh sebab itu Kita Alhamdulillah Jum'aventur kali ini Diberikan kesempatan oleh Allah Bisa Sholat di Raudah Dan kita akan berbagi Kepada sahabat Dan sahabati Lebih lusus Suasana di Raudah Saat ini Tentunya Yang lebih istimewa lagi Adalah dengan Adik-adik kita Ya Malam hari ini Dengan penuh semangat Sangat luar biasa Adik walaupun Memiliki keterbatasan Tapi semangatnya Sangat luar biasa Oleh sebab itu Sahabat salam Tidak antentinya Selalu mendoakan Para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada Semoga Allah Mudahkan Urusannya Digampangkan Rizkinya Dilancarkan Rizkinya Dan yang sakit Semoga Allah Angkat segala penyakitnya Dan yang punya hutang Semoga Allah Dunasi hutangnya Dan semoga Disegerakan oleh Allah Bisa sampai kebaik Allah Bisa melaksanakan Ibadah hajir Dan ibadah Allah Oleh sebab itu Kita tidak antentinya Selagi berada Di dua haram lain Kota Suci Maka dan Madinah Untuk selalu Mendoakan para sahabat Lebih khusus Subscriber kita Yang belum sampai ke kota ini Semoga Allah Segerakan bisa sampai ke Masjidul Haram Oleh sebab itu Kita ikuti terus Perjalanan kami Sampai selesai Udah mati Dua lagi Coba ada titiknya Sampai selesai Terima kasih Satunya diem banget ya Ini kalau lebih aktif Abangnya lebih aktif lagi Kalau abangnya lagi aktif Nah kita sekarang Memasuk nih sahabat Alhamdulillah Kita sudah melewati Pengecekan Tashre Karena di Apa Untuk masuk ke rauta Itu Laki-laki dan perempuan Dipisah Makanya ini Merajam Aduh kita bisa lihat Masya Allah Rami sekali Ada Mas Dion Bersama Abang nih Ini ada Adik Rifki Mas Dion Ayo kita Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Abang Sehat ya Ayo kita lari-lari Ayo Nih Sahabat Masya Allah Sepanjang-panjang Itu sahabat Masya Allah Kita bisa lihat nih Para Jama'i yang mau masuk ke rauta Sampai ke ujung sana Itu sahabat Dan kita Ke depan Kita sambil Salam-salam dulu Kepada Abang Indah Rasul Assalamualaikum Ya Rasulullah Assalamualaikum Ya Habibullah Assalamualaikum Ya Nabiullah Assalamualaikum Ya Abu Burkini Siddiq Assalamualaikum Ya Umar Al-Khattab Semoga sahabat Dan sahabati Semuanya Allah segerakan Datang Kabaitullah Bisa Umrodan Haji Amin Ya Rabbul Alamin Gimana nih Mas Dian nih Udah Insya Allah bisa masuk ke rauta nih Insya Allah Mudah-mudahan Secepat langsung Masuk ya Senang gak Senang banget Senang banget Alhamdulillah Alhamdulillah Tentunya saya juga Mewakili dari Venture Travel Alhamdulillah Para Jama'i diberikan kesempatan Untuk masuk ke Rauta Dikarenakan ini tidak Saya kira ini Kesempatan yang sangat luar biasa Yang Allah berikan Karena tidak semua Jama'i jama'i dari seluruh dunia Mempunyai kesempatan Bisa masuk ke rauta Dan Alhamdulillah Salah satu jama'i dari Venture Travel Travel ini Untuk masuk ke rauta Dan kita punya identitas Tentunya senang bahagia Iya Kita menunggu antrian sahabat Karena Kita harus menunggu antrian Di depan ini Dan Makam Baginda Rasul Ada di Kubah hijau ini Insya Allah Dan kita akan Zero di dalam Dan juga nanti Insya Allah Kita akan Sholat Di rauta Kita sebentar lagi Masuk Ini sudah Antrian terakhir Setelah ini Kita akan melewati Jaluri di depan ini Untuk masuk ke rauta Dan kita bisa lihat Ke belakang ini Masya Allah Assalamualaikum Ajamah yang nunggu Antrian Subhanallah Kita bisa menyaksikan Secara langsung Barusan Kan yang matang Yang sangat luar biasa Yang diterima oleh Adik kita yang dua Ternyata beliau Usaha antri ya Langsung dipersilahkan oleh Petugas kepolisian Barusan Subhanallah Nikmat yang sangat luar biasa Dibalik Keterbatasan Adik kita yang dua Ternyata Allah Permudahkan segala Urusannya Wabilusus Masuk ke rauta Allah Gampangkan segalanya Subhanallah Itulah Nikmat yang Allah Berikan kepada Adik-adik kita Yang barusan kita bawa Yaitu Atas nama Rafli dan Rifqi Semoga senantiasa Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan Umur panjang Dijauhkan dari segala musib Dan Allah Segerakan bisa datang kembali Kembali Bisa melaksanakan Ibadah haji dan kumrah Dan tentunya bisa seerah Kemakam baginda Rasulullah S.A.W. Ini kami bersama Venture Travel ini Para jemaah Yang insya Allah Sebentar lagi Akan masuk ke rauta Nanti kita akan lihat Seperti apa Seperti apa Seperti sana Rasulullah Assalamualaikum Ya khabibullah Assalamualaikum Ya nabiullah Selamat datang ke rauta Selamat datang ke rauta Selamat datang ke rauta Oke Paling depan Paling depan Ambil paling depan Ambil paling depan Ambil Kemala kok Oke Alhamdulillah baru saja selesai Sholat di Roda Seperti ini suasana di Roda saat ini Tentunya sahabat salam tidak tentunya selalu mendoakan para sahabat-sahabati Wabila subscribe para sahabat salam Semoga Allah akan rahmat kesehatan Jauhkan dari segala musibah Dan semoga harapnya tepat tercapai Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya Dan yang punya hutang semoga Allah lunasih hutangnya Dan semoga Allah segerakan bisa datang ke baik Allah Bisa melaksanakan ibadah umrah haji Yang bisa sulat di Roda Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Nabiullah Assalamualaikum ya Habibullah Assalamualaikum ya Abu Bakr al-Shiddiq Assalamualaikum ya Abu Bakr al-Shiddiq Assalamualaikum ya Abu Bakr al-Shiddiq Assalamualaikum ya Umar al-Khattab Assalamualaikum ya Umar al-Khattab radiyallah Alhamdulillahirrabbilalamin Kita baru saja selesai Ziarah ke makam baginda Rasulullah Dan juga Alhamdulillah bisa sholat di Roda Nih kita bersama Assalamualaikum Pak Rasulullah al-Khattab radiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Freddy Freddy Gimana nih perasaannya Udah bisa Alhamdulillahirrabbilalamin ya Kenimpian semua orang yang datang ke sini Untuk dapat masuk ke Alhamdulillah Dan Alhamdulillah kami dari grup Venture Semua teman-teman sangat bersyukur sekali Bisa masuk ke Alhamdulillah Dan memanjakan segala doa Harapan dan penyesalan Mungkin untuk kehidupan yang lebih baik ke depan Terutama nanti kehidupan kita di akhir Betul Tentunya Alhamdulillah Suatu ni'mat diberikan kesempatan oleh Allah Bisa sholat di Roda Dan bisa memohon kepada Allah Di tempat yang sangat mulia ini Yaitu di Roda Barang siapa yang berdoa di sana InsyaAllah langsung di jabut Allah Semoga senantiasa kita selalu Dalam lindungan Allah Dan dijauhkan dari segala musibah Sehat selalu ya Bang Fredia Semoga besok dimudahkan segala urusan kita Untuk melaksanakannya Dan disini juga ada Bisa satu-satu Ada Mas Dion dulu Assalamualaikum Mas Dion Gimana kabarnya Alhamdulillah baik Gimana perasaannya nih Alhamdulillah Kita dari kemarin menunggu Sudah bisa masuk ke Radha Sudah-sudah ya benar Terharus senang Terharus senang banget MasyaAllah Kayaknya sangat Sapi Ketika berdoa itu Mudah-mudahan doa kita di sana Dikumpulkan Amin ya Rabbah Amin Amin Semoga Allah Lancarkan Amin Baik di dunia Semangat ya Sehat selalu ya Mas Dion Amin Dan juga ada Siapa nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang siapa ini namanya Mas Wawan Gimana kabarnya Mas Wawan Alhamdulillah baik Baik ya Gimana nih perasaannya Udah Alhamdulillah dari Travel Future Memberikan kesempatan Untuk Baru saja Selesai masuk dari Radha Yaitu Taman Syurga Ya gimana perasaannya Alhamdulillah enak Adem Adem Senang tentunya ya Bisa beribadah di sana Tujuan umat muslim di dunia ya Semoga Segala hajat dari Bang Wawan Dikumpulkan oleh Allah Harapannya Semoga Allah Lancarkan usahanya Dan semoga Allah panggil kembali Bisa Melaksanakan ibadah Kaji dan umrah Bersama keluarga-keluarganya Alhamdulillah khusus Saudara-saudara kita Amin al-Muslimin Yang seluruh ada di Indonesia Pastinya Terharu melihat Saudara-saudara kita Sahabat tentunya bisa Sholat di Radha Yang tentunya Tempat itu menjadi Tujuan umat muslim Sudunia Yang Tidak semua bisa masuk Dan alhamdulillah Kesempatan yang luar biasa Salah satunya Dalam Mas Wawan Bisa Langsung sholat di Radha Dan Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Masuk ke Radha Sehat Halo Mas Wawan ya Amin Semoga dikabul Segala hajar-hajar dari Mas Wawan ya Amin Dan ini ada Mas siapa ini Mas Zaki Mas Zaki Assalamualaikum Mas Zaki Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih Alhamdulillah Senang ya Gimana perasaannya nih Sangat terharu dan senang sekali Salah di Radha nih Barusan Alhamdulillah Kalau boleh tahu nih Apa perasaannya Dan Apa ucapan untuk Venture Travel Telah memberikan kesempatan Masuk ke Radha nih Sangat Itu bangga sekali Baru pertama kali bisa masuk ke Radha Baru pertama kali ya Pertama kali Masya Allah Berarti umrah pertama ini Umrah pertama Kalau boleh tahu dengan siapa nih Sendiri atau sama keluarga Sama ibu Oh sama ibu Masya Allah Ini seperti mimpi ya Bisa masuk ke taman syurga Ke Radha ya Masya Allah Apa harapannya nih Untuk Mas Zaki nih Supaya Lebih baik lagi ke depannya tentunya Dimudahkan segala urusannya Dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat Apa Amin Kenapa Supaya bisa dipanggil ke sini lagi Amin ya Rok Semoga Allah mudahkan lagi Berikan riski yang lancar Berokah Dan semoga bisa disegerakan Kembali memenuhi panggilan Allah Melaksanakan ibadah haji dan kumlah Amin ya Rok Amin Tentunya perlu diketahui oleh para sahabat Jamah yang saya bawa Itu bukan Empat orang ya Tapi banyak Kurang lebih sekitar 17 Untuk laki-laki Sedangkan untuk perempuan 19 Jadi totalnya sekitar 35 35 jam Dan Alhamdulillah Barusan Saya sudah kontak-kontak sama Jamah bagian perempuan Dan ternyata Mereka sempat sudah dari dalam Sudah pulang ke hotel Alhamdulillah semuanya Berjalan lancar Tentunya Senang sekali Melihat saudara-saudara kita Amin al-muslimin Wabilusus Jamah dari Venture Travel Diberikan kesempatan Untuk ziarah kemakam baginda Rasul Dan juga Sholat dirawat Semoga segala hajat-hajat Saudara-saudara kita Dijabu oleh Allah Wabilusus Semoga semua para sahabat Yang sedang berada di Romain Semoga Allah Sehatkan selalu Dijauhkan dari segala musibah Dan semoga Apa yang menjadi hajat Saudara-saudara kita Semoga Dijabu oleh Allah Diberikan kesuksesan Baik di dunia ada Ataupun di akhirat Tentunya Tidak antintinya Untuk selalu mendoakan Para sahabat dan sahabati Wabilusus Subscriber yang selalu setia Menemani channel Sahabat Salam Semoga Allah Limpahkan rahmat Kesehatan Rizki yang halal Dan berokah Yang sedang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Semoga Allah Lunasi hutangnya Dan semoga Allah Permudahkan Jalannya untuk Memenuhi panggilan Allah bisa Umrah dan Hati Amin Ya Rabbul Alamin Oke sahabat Saya tutup dulu Kurang dalam minyak Saya mohon maaf Ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton